Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin mereview produksi RYU ini namanya RYU HOTGUN RHC-603 jadi ini ini more duration dia menyala continue saya tidak tahu artinya ini apa ya mungkin anda lebih tahu ini overhead power protection berarti bisa memprotect kalau dia kelewat panas kalau dia overhead dia bisa memprotect kalau ini ini temperatur settingnya 2 heightnya sampai 80-600 ini powernya jadi dia powernya ini 2 tadi yang ini dia bisa powernya 250 dan bisa 200 Watt jadi ini adalah tipe yang paling elite yang ada di pasaran Indonesia RYU HOTGUN seperti ini ini adalah yang paling elite yang ada di pasaran Indonesia di sini di sini beratnya 1,2 kg tapi ini beratnya cuma saya timbak tadi cuma 700 700 gram ini ini teknologi Jepang di kalangan di saat-saat sekarang ini yang paling yang paling HOTGUN yang paling yang paling elite di saat ini yang paling fasilitasnya paling bagus tapi harganya ini juga yang paling mahal ini harganya sekitar 400 yang lain biasa seratusan sampai 250 ini harganya 400 tapi kita lihat fasilitasnya apa sih yang membuat ini sampai dia harganya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dengan harga yang murahan murah jadi ini adalah kitabnya kitabnya mungkin kali ini klaim garansinya tidak terlalu jelas setelah di situ di dos itu tidak ada juga klaim garansi ini adalah fasilitasnya kalau kita apa ya mau menggunakan untuk apa ya bisa juga kita pakai ini yang kecil ini yang kecil ini adalah objeknya ini adalah modelnya juga lumayan bagus kokoh bisa kita pasang seperti ini kalau kita ingin panas sesuatu bisa kita pasang seperti ini ini bisa dia punya tadi variable speed dia ini 250 dia dia 2000 jadi dia punya variable 250 jadi hotgun merek RYU ini bisa dipakai untuk rumah yang 450 watt ini aman yang penting jangan kita setel sampai 2000 2000 watt antara 250 dengan 2000 watt itu saya kira hanya masalah kecepatan kalau dia sampai 2000 watt itu panasnya cepat jadi bisa kita setting kita mau max sampai dimana panasnya ini penunjuknya dia max bisa kita kurangi panasnya jadi inilah tipe-tipe ter-elit jadi untuk membuka lampu motornya memakai alis untuk pasang stiker banyak gunanya tapi saya ingin menjelaskan kegunaannya untuk rumah tangga supaya ini gunanya buat kita yang rumahan ini bisa bisa kasih bengkok pipa sedikit mungkin ada keperluan bisa kasih bengkok pipa dan ini bisa melepas pipa yang sudah terlem jadi kita panas panasnya seperti ini dan pada saat sudah panas ini kita congkil seperti ini sudah secongkel sebagian bisa sambungan ini lepas misalnya dalam keadaan situasi harus lepas ini karena mungkin sebaiknya kita potong tapi terkadang ada keadaannya mengharuskan ini kita harus lepas saja karena sambungan ini kita mau pakai ini bisa kita pakai hot gun seperti ini jadi bisa juga untuk menyambung pipa tidak pakai sambungan lagi bisa kita panas ini terus dia membesar yang kita lihat seperti ini jadi tidak pakai lagi sambungan seperti ini yang paling penting bagi ibu rumah tangga itu biasanya ini keren air ini airnya kecil airnya kecil yang turun dari tandon kalau Anda punya penampungan dari tandon airnya kecil ini solusi ini saya tidak punya barangnya lagi ini biasanya kita pakai pipa 1 per 2 inch pakai pipa 1 per 2 inch tapi kita pakai ini stop keren 1 per 2 jadi serangan saya meskipun kita pakai keren meskipun kita pakai pipa yang 1 per 2 inch tapi kita tetap harus menggunakan stop keren 3 per 4 karena 3 per 4 ini lubang airnya agak keluar besar ya besar besar jadi air yang keluar dari keren air bawah itu bisa besar jadi dengan cara ini ya seperti ini enggak enggak saja stop keren seperti ini ini tidak masuk ini pipa ini kita sambung seperti seperti ini jadi ini tidak masuk tapi dengan memanasi seperti ini kita panas sedikit ini bisa kecil bisa mengecil bisa mengecil dan terpasang disini dan keren air yang di atas itu dipakai stop keren yang 3 per 4 bukan lagi keren 1 per 2 inch yang kecil itu yang begitu juga untuk aplikasi aplikasi sumur ya jangan sekali-kali kita menggunakan clip 1 per 2 inch untuk di sumur ya untuk di sumur ya inilah aplikasinya jadi kita pakai sambungan lurus seperti ini untuk sambungan di bawah itu ini kita panas dan ini kita masuk ya jadi air yang terisap ke mesin air itu bisa agak besar ya dibanding kita menggunakan clip yang 1 per 2 inch ini juga caranya bisa aplikasikan seperti ini kita panas dengan alat ini ini memang banyak sekali kegunaannya ya tapi mungkin anda tidak paham mau digunakan kemana ini kalau anda punya seperti ini mungkin alat seperti ini ya untuk rumahan biasanya ini kita pakai lihat ini untuk penjual galon pasti punya seperti ini seperti ini ya penjual galon apa ya mungkin ini sudah sekian apa mudah-mudahan bisa anda bermampat bagi anda pembahasan saya masalah ini ini adalah tipe premium ya dan kalau anda ingin beli anda cukup mempertimbangkan tipe premium ini dan kelebihan bisa dipakai di watt 450 watt ya ini bisa mudah-mudahan bisa bermampat bagi anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati